Intro Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di kota Batam masih stabil. Berdasarkan pantauan wartawan DTV di pasar Vanindo, Batu Aji, rata-rata harga kebutuhan pokok masih relatif normal, terutama harga sayur-sayuran dan cabai. Sayur-sayuran juga tidak mengalami perubahan harga yang signifikan seperti sayur kangkung, tomat, kol, sawi hijau, wortel, labu, terong, serta buncis yang masih berkisar di antara 7.000 rupiah sampai 12.000 rupiah per kilogramnya. Sementara untuk harga bawang merah mulai mengalami kenaikan menjadi 36.000 rupiah dari 30.000 rupiah per kilogramnya. Menurut Hendra, untuk kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yang signifikan adalah cabai rawit yang sebelumnya berharga 34.000 rupiah per kilogramnya, kini naik menjadi 60.000 rupiah per kilogramnya. Cabai rawit, cabai rawit ini lah yang gak ada bang, dari Jawa sana sih gak ada. Kosong stoknya berarti bang? Iya, kosong stok. Biasanya? 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 Biasanya berapa harganya bang? Biasanya 3.000 rupiah gitu bang, 3.000 rupiah, 3.000 rupiah gitu bang. Per kilonya? Iya. Sekarang mah? Sekarang paling sekitar 60.000 rupiah. Hendra menambahkan, harga sayuran di Pasar Vanindo relatif stabil, namun beberapa harga kebutuhan juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga kebutuhan ini disebabkan oleh kurangnya persediaan di Batam, karena rata-rata semua komoditas berasal dari luar Batam. Misalnya cabai yang dipasok dari daerah Jawa. Hal inilah yang menyebabkan harga-harga tersebut naik. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan. Dari Batam ke Pulauan Riau